Hai selamat malam rekan-rekan pencinta bonkla malam hari ini saya punya tiga bahan bonkla dari hasil pengepasan ini kelapa gading merah sudah di fernis udah aman daunnya sudah pucuk mudanya udah tampil dan akarnya sudah lumayan bagus ini ada tiga dan ada satu akar yang mau kembang kemudian saya juga punya bahan isi kaki satu ini akarnya cuma satu si kaki satu saya tanam dengan median air Hai nah ini akarnya cuma ada satu sebelumnya ada akar di atas saya potong ini sudah muncul ada tiga si kaki satu saya masukin lagi dan yang satu lagi ini kelapa sayur itu dikupas tidak langsung di fernis jadi pecah ini pecah namun alhamdulillah belum sampai airnya keluar langsung segera ditutup karena ini pecahnya cukup lebar ditutup dengan lidi jadi maksudnya supaya lukanya ini agak pecahannya ini tertutup lalu di lem dengan lem kayu kemudian kemudian di fernis nah alhamdulillah kelihatan pertumbuhannya Hai cukup baik mudah-mudahan tidak pecah nahunan ini bisa menutup pecahannya dan tidak mengganggu proses pertumbuhan selanjutnya Hai ini kalau kita angkat Hai akarnya ada Hai satu dua tiga empat lima enam dan di bagian sabut Hai bonggolnya sengaja saya enggak buang sabutnya supaya bisa memberi kelembaban dan bisa memancing untuk akar-akar Hai selanjutnya bisa tumbuh saya masukkan lagi ke media air yang perlu disampaikan dari hasil uji coba saya di dapur seni Ibnu Sina ini kalau tidak dikupas sejak awal ini akan tinggi ini juga begitu ini juga begitu Hai nah oleh sebab itu rencana saya akan menyayat Hai bagian Hai lepah ini supaya dia langsung kerdil jadi kalau tidak segera di buka ini dipastikan akan Hai terus tumbuh ke atas dan akan tinggi dan jika akan mengkerdilkannya Hai harus ditebak Hai tebang ekstrim Hai Nah untuk itu pada rekan-rekan pecinta bukla Hai jika Hai menginginkan pertumbuhan Hai daun ini ke langsung kerdil maka sejak hai 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 mulai tumbuhnya daun Hai kita potong Hai kita bersihkan Hai agar pertumbuhan Hai daun dan pelepahnya langsung kerdil Hai bagaimana proses Hai pemotongan selaput selaput-selaput ini Hai sebagaimana tutorial tutorial yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain Hai bisa dilihat Hai pada Hai tutorial tutorial berikutnya hai 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 nah malam hari saya sudah siapkan peralatan operasi ini gunting stek kater terkecil Hai 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 pisau hai hai pisau lengkung Hai 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 dan kater besar Hai Hai nah sudah disiapkan juga kopinya Hai ini rengginang jadi sambil nyayat sambil menikmati memanjakan diri dan untuk merasakan sensasi menyayat di malam hari saya akan minum kopi dulu mantap nah demikian rekan-rekan proses penyayatannya akan disampaikan pada tutorial yang selanjutnya demikian salam satu hobi bonsai kelapa selamat menikmati